kalau PPOK dia sesek kan tadi, seseknya bisa berat, bisa ringan tapi kalau asma, seseknya bisa berat dan dia bisa gak ada keluhan sama sekali itu bedanya, jadi kalau keadaannya lagi bagus dia bisa jadi juara olimpiadi jadi kalau PPOK itu yang dirasakan biasanya pada orang yang usianya sudah di atas 40 tahun jadi kalau misalkan kita tangannya kotor misalkan ya, belum cuci tangan, gak ada air misalkan ya tiba-tiba kita sedang misalkan di halte busway misalkan ya kita mau batuk nih, udah gatel nih, cara batuknya jadi gak boleh pakai tangan seperti itu, kecuali kalau memang bawa sapu tangan atau tisu Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami di Yarsi Podcast kali ini sudah bersama dengan kita di dalam studio beberapa narasumber hebat kita dimana kita pada kesempatan kali ini akan berbincang terkait dengan peringatan hari paru sedunia nah mungkin teman-teman di luar sana masih penasaran kan dengan peringatan hari paru sedunia mungkin untuk anak-anak yang bergerak di bidang medis atau mahasiswa fakultas kedokteran atau para karyawan-karyawan medis sudah familiar dengan ini tapi mungkin untuk anak IT, anak ekonomi dan mungkin apa namanya para pekerja-pekerja lain merasa bahwa ini bukan merupakan sesuatu yang familiar padahal paru-paru itu sangat identik sekali dalam bagian dari tubuh kita yang membantu kita untuk mampu beraktifitas secara normal dan baik dalam setiap hari begitu ya dan sudah hadir di tengah-tengah kita di dalam studio ini ada Prof Chandra, selamat datang Prof kemudian ada Dr. Laharsa, selamat datang Dok dan ada juga Dr. Ulfa, ini adalah narasumber-narasumber hebat kita sebelum kita berbincang banyak kita akan berkenalan dulu ya Prof ya dengan Dr. Laharsa mau tolong diperkenalkan dulu secara singkat kemudian Dr. Ulfa kalau dengan Prof Chandra semuanya sudah kenal oke boleh, dengan Dr. Laharsa dulu boleh dikenalkan dulu Dok ya baik, terima kasih Mas tadi saya memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya Dr. Laharsa Madison ya saya adalah staff pengajar pada program Magister Administrasi Rumah Sakit Pasca Sojana Universitas Yarsi bidang keilmuannya adalah public health dengan peminatan manajemen rumah sakit dan spesialis paru oke baik, Dr. Laharsa ya dosen di program studi Administrasi Rumah Sakit kemudian Dr. Ulfa, boleh diperkenalkan dulu terima kasih Pak Iman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Dr. Ulfa Himayati, spesialis paru biasanya kalau mahasiswa bilang Dr. Ulfa Dr. Ulfa oke ya saya di bagian, dosen di fakultas kedokteran Universitas Yarsi di bagian saat ini masih bagian penyakit dalam Prof oke yang mengajar di blok respirasi jadi pas banget nih ya, jadi pertanyaannya bisa mendalam oke kita akan mulai ngobrol dengan Prof Chandra Prof, di peringatan hari paru sedunia 2024 ini apa yang baru Prof? yang baru nomor satu, saya datang dengan topi yang berbeda biasanya kita bicara disini, saya menggunakan topi sebagai Direktur Pasar Sarjana Universitas Yarsi gitu hari ini saya datang dengan topi, saya sebagai dokter spesialis paru makanya saya ajak dua orang teman dokter spesialis paru ini karena kita mau bicara siap tentang paru oke itu pertama yang baru yang kedua, bulan September ini ada dua, ada tiga sebenarnya masalah yang penting sebuah dengan paru pertama yang tadi disebut Iman tentang 25 September itu adalah hari hari paru sedunia iya nanti biar diterangkan oleh teman-teman berdua ini apa itu hari paru sedunia tapi yang jelas hari paru sedunia itu sekarang tentang kalau mau bahasa Inggrisnya healthy air clean air jadi supaya udara sehat yang masuk oke itu tanggal yang pertama 25 September tanggal yang kedua tanggal 8 September oh kemarin ya yang lalu yang lalu gitu itu jadi ini sekarang ini pas di tengah-tengah antara dua tanggal nih 8 September itu adalah hari ulang tahun perhimpunan dokter paru Indonesia oh dimana dua dokter ini juga saya iya jadi anggotanya ini adalah perhimpunan yang menghimpun seluruh dokter paru di Indonesia kebetulan ulang tahun juga tanggal 8 September jadi itu dua hari yang penting 25 September dan 8 September iya tadi kan saya bilang ada tiga kan ada tiga soalnya tiga September saya ulang tahun gak penting gak penting sebenarnya oke 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 nah jadi itu nah kemudian kenapa jadi seperti tadi mas cuman sampaikan kenapa paru ini jadi penting yang paling mudah tentu orang mengingat ke covid betul ya untuk covid kan yang kena paru-parunya semua pada sakit betul jadi itu membekas lah nanti biar dibahas oleh teman-teman ini tapi selain covid dan teman-temannya sebenarnya ada juga penyakit paru yang tidak menular oh misalnya ini kan tadi kita bicara mau turun tangga susah nih iya benar kalau naik tangga asma bengek susah itu mau turun tangga begitu itu adalah salah satu jenis penyakit paru yang tidak menular asma, kanker dan sebagainya itu poin kedua iya 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 tetapi selain dua poin penyakit paru yang menular seperti covid, tuberculosis dan penyakit paru yang tidak menular seperti asma dan sebagainya sebenarnya ada masalah lain yaitu kebiasaan bukan kebiasaan, pola hidup lah ya lifestyle ya misalnya merokok begitu ya nah itu salah satu pola hidup yang merugikan kesehatan paru iya iya ada juga ngomong soal polusi udara ini bukan pola hidup tapi kan cukup lama ini beberapa waktu ini polusi di Jakarta dan sebagainya betul 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 dan apa bedanya polusi udara dengan penyakit paru yang lain kalau udara nggak bisa gimana lo milihnya udah tersebut tidak mau kita harus hirup itu juga dampak cuman saya jangan ngomong kepanjangan saya usul kita pisahkan langsung ke kawan berdua ini untuk menjelaskan secara detail kita yang tua ini oke yang penting sudah mau mulai ya oke saya mau mulai dengan dokter Ulfa dulu deh ya dokter Ulfa dokter Ulfa apa namanya mendapatkan pendidikan spesialis paru dari kapan nih dok? oke saya masuk pendidikan spesialis paru 2016 oh 2016 lulus 2020 pas covid prof oh pas covid langsung terjun ke Wisma Atlet terus ke oke apa namanya jadi waktu itu masih Jakarta memanggil Jakarta memanggil di RSUD Pademangan saya disitu iya 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 jadi dokter paru satu-satunya di RSUD Pademangan untuk covid oke gabung sama teman-teman PDPI lainnya di Wisma Atlet juga dan di Rumah Sakit Yarsi juga oke PDPI itu perhimpunan dokter paru Indonesia iya jangan dihubungkan dengan partai politik iya iya supaya jelas jangan terbalik supaya jelas PDPI jangan dibaliki iya iya siap oke dok ini baru lulus langsung dicemplungin kepada aktivitas-aktivitas yang lumayan menantang ya di era yang menantang pula pada saat covid ya dok ya kalau boleh tahu dok ini di peringatan hari paru sedunia itu biasanya dari perhimpunan paru sendiri dari perhimpunan dokter paru Indonesia sendiri itu apa yang sebenarnya menjadi concern oke baik sebenarnya sama ya seperti concern global ya Prof ya Pak Iman disitu kita eh yang kita concern kan ada ada empat disitu ya itu pertama kita eh gimana mengatasi pelunjakan penyakit paru iya ya penyakit paru yang baik yang infeksi ataupun yang non infeksi yang infeksi seperti yang sudah kita ketahui tuberkulosis ya yang sampai saat ini masih belum bisa tereradikasi gitu yang kedua yang non infeksi seperti penyakit asma PPOK dan kanker paru yang berdasarkan data itu makin makin banyak ya di dunia terutama di Indonesia oke yang kedua yang menjadi concern itu mengadvokasi eh terutama mengadvokasi pemangku apa akses universal untuk diagnostik yang berkualitas untuk masalah paru oke ya terus yang ketiga ya itu tadi yang Prof bilang meningkatkan awareness ya atau kesadaran masyarakat terhadap kesehatan paru itu sendiri karena yang tadi paru itu bukan hanya penyakit infeksi saja dulu kan orang taunya plek paru aja tebi paru aja ternyata banyak yang bukan hanya yang infeksi saja yang non infeksi justru juga menjadi beban beban negara juga ya untuk penyakit seperti PPOK, kanker paru, dan asma seperti itu yang keempat itu ya kita meng-influence para pemangku kebijakan ya oke untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan terutama untuk peningkatan kesehatan paru seperti itu itu sih yang empat yang menjadi concern untuk pada World Long Day 2024 ini oke kemudian apa yang dilakukan untuk memberikan impact langsung kepada masyarakat soalnya masyarakat kita itu kan kalau hanya disosialisasikan melalui media sosial atau hanya sekedar dalam flyer itu belum tentu menumbuhkan awareness terhadap mereka begitu secara aksi nyata kira-kira apa yang dilakukan dokter lah ya jadi memang kalau sosialisasi selesai acara langsung lupa semuanya betul jadi kadang-kadang istilah masuk ke pinggiri keluar ke pinggiri nah tapi memang kita juga harus pembiasaan kita lihat waktu Covid kemarin ya iya jadi ini kebetulan saya di PPDS-nya 2019 sampai 2023 itu memang 5-6 semester waktu itu isinya Covid jadi lebih banyak ya bukan berarti kita tidak mengenangkan yang lain memang pembiasaan contoh yang paling pas adalah Covid jadi waktu itu memang kita kan tidak hanya sosialisasi tapi kita membiasakan memudayakan misal seperti ini kita etika batuk saja ya etika batuk misalkan mencontohkan ke orang di rumah sakit ya pasien yang kita layani di poliklinik di rawat jalan atau di rawat inap itu kita ajarkan etika batuk kemudian paling penting misalkan pembiasaan pemakaian atau penggunaan alat pelindung diri misalkan seperti masker oke kalau kita mencontohkan dan disana memang sudah ada aturannya kita bisa membiasakan ke orang-orang yang memang menjadi golongan risiko tinggi ya terkena penyakit paru yang menular dalam hal ini tapi memang selain pembiasaan itu juga kita juga tidak hanya melibatkan pasien-pasien yang ada di rumah sakit kita juga harus melibatkan stakeholder yang lain yang seperti disebutkan oleh dokter Ulfa misalkan pemerintah daerah ya misalkan pemerintah pusatnya juga ada aturan seperti itu memang tidak selalu atau melulu mengenai reward and punishment tetapi juga bisa menegakkan aturan itu dengan melihat dampaknya jadi orang itu kan tidak terbiasa karena tidak tahu efeknya seperti itu nah ini yang harus kita tegakkan dari aturan juga seperti itu nah tapi memang sekali lagi sosialisasi juga bentuknya pun jangan-jangan memang tidak istilahnya tidak masuk ke yang sekarang kita kan Gen Z ya ini Gen Z atau yang milenial jangan-jangan bentuk sosialisasinya pun harus disesuaikan dengan kembangan zaman jadi semua yang menjadi sasaran tentu harus tahu ini apa sih efeknya implikasinya apa nah kemudian baru mereka akan menyadari oh iya ternyata kesehatan paru itu penting jadi kita harus mencegah dari sekarang seperti itu bicara sosialisasi bagaimana kalau kita minta dokter paru kita ini menjelaskan sebenarnya masalah paru itu apa aja sih begitu yang kena ke masyarakat secara umumnya begitu betul betul silahkan siapa yang boleh dokter dokter ulfa apa aja nih dok masalah paru karena masyarakat kita ini memang punya kecenderungan ya secara umum ya kalau belum kejedot belum sadar begitu jadi mesti kejedot dulu nah ini sebelum kejedot kita kasih tahu nih kan tanggul-tanggulnya apa aja nih gitu oke baik ya mungkin kita bagi dua kali ya mungkin ya jadi kalau tadi yang saya bilang ada Prof juga bilang kalau penyakit paru itu ada yang infeksi dan yang non infeksi ada yang menular dan tidak menular kalau yang tidak menular itu seperti penyakit asma penyakit PPOK PPOK itu penyakit paru obstruksi kronis kayak gimana tuh dok nah ini yang yang setiap saya ngomong sama pasien juga apa itu udah PPOK gitu kan jadi saya kuliah udah agak agak setengah semester sama pasien jadi kalau PPOK itu yang dirasakan biasanya pada orang yang usianya udah di atas 40 tahun baru gejalanya gejalanya yang yang paling sering dirasakan tuh sesak nafas jalan jalan 100 meter sesak bahkan kalau udah ada yang parah dia pakai baju aja sesak dia jalan ke kamar mandi sesak beratnya PPOK itu ketika orang udah usia lanjut quality of life nya juga bisa turun disebabkan karena terjadinya penurunan fungsi paru oke berikutnya dok nah itu PPOK kalau mau kalau mau lebih sederhana PPOK yang tadi disebut-sebut itu karena ini ngomong usia lanjut saya agak tersinggung juga kalau prop tersinggung saya lega gak maksud saya kalau lebih berat yang cara yang sederhana adalah kalau dia mau wudhu nih nah mau wudhu bangun tidur jalan kaki ke kamar mandi itu udah sesak habis itu dia tenang di kamar mandi terus dia wudhu kan wudhu itu sesak udah sesak udah selesai wudhu dia balik ke kamar ke kamar untuk sholat itu sesak itu yang berat itu yang berat itu salah satu contoh konkret yang mungkin terjadi sehari-hari iya iya dan itu bisa terjadi usia di atas 40 tahun jadi bisa aja 43 tahun kan masih muda tuh iya iya itu bisa bisa mulai ada gejala-gejala PPOK berarti kemungkinan terjadi pada usia before 40 tahun itu jarang ya jarang karena memang disitu faktor resiko yang paling utama terjadi proses itu perjalanan prosesnya ada prosesnya ya faktor resiko yang utama adalah paparan oke terutama merokok ya jadi paparan noxious gas ya kalau di di guideline-guideline international noxious agent noxious gas jadi seperti paparan polusi udara ya polusi udara baik yang di indoor maupun yang outdoor terus juga yang paling utama itu asap rokok oke baik-baik dong itu itu yang PPOK belum lagi kanker paru ya kanker paru yang eh di Indonesia ya datanya itu eh kita masih nomor dua untuk kanker paru iya 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 dan menjadi penyebab utama kematian pada penyakit kanker nomor dua dari nomor dua dari nomor satunya apa nomor satunya payudara jadi untuk kanker secara umum secara umum berbagai jenis kan ada kanker yang bisa dimana-mana betul 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 yang paling banyak kanker payudara atau ada yang kadang-kadang ada yang bilang yang paling banyak kanker cervix atau leher lain nah biasanya si kanker paru ini masuk urutan kedua dari berbagai jenis kanker yang ada artinya lumayan banyak artinya banyak dan masih sebagai penyebab kematian utama untuk dari penyakit kanker wow itu kanker paru nah itu sama tuh tadi Prof juga udah menyinggung-nyinggung tentang lifestyle ya iya nah seperti merokok lagi kembali lagi salah satu penyebabnya adalah orang yang memiliki riwayat merokok berat seperti itu kalau asma agar kalau asma memang kalau untuk saat ini ya sama asma mirip-mirip mirip-mirip seperti PPOK cuma biasanya terjadi pada usia yang lebih muda oh gitu iya dan memang kalau dari penyebabnya masih belum diketahui saat ini cuma memang ada yang mengatakan bahwa itu bisa genetik gitu oke baik secara genetik dan asma jika tidak diatasi dengan baik gitu asma itu memang penyakit yang tidak bisa disembuhkan katanya ya karena memang ada faktor-faktor misalnya ada faktor pencetus misalnya pasien ini memiliki alergi dingin terus atau memiliki alergi debu pada pasien-pasien yang memiliki kecenderungan atau memiliki kelainan di seluruh nafas seperti asma itu bisa terjadi gejala-gejala seperti sesak nafas sesak nafas yang biasanya juga disertai dengan bunyi mengi atau apa ya orang bilang ya bengek 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 gitu ya seperti itu dan kadang ada batuk-batuk yang biasanya itu terjadi malam hari oke baik sebentar saya mau jadi asma itu bedanya sama PPOK kalo PPOK dia sesek kan tadi iya sesek seseknya bisa berat bisa ringan bisa ringan tapi kalo asma seseknya bisa berat dan dia bisa gak ada keluhan sama sekali itu bedanya betul jadi kalo keadaannya lagi bagus dia bisa jadi juara olimpiade dan sudah pernah beberapa orang juara olimpiade tuh asma tapi pada saat tidak dalam serangan jadi dia bisa ditanggulangi sehingga bukan hanya bisa kuat Mas Iman sekuat-kuatnya saya gak yakin juara PON juara RT juga belum tentu kan nah ini bisa jadi sampai juara olimpiade itu yang asma yang PPOK gak mungkin lah seperti itu bisa dok ya bisa tapi orang yang punya riwayat asma nih saya mau ke dokter Laharsha dulu nih ya orang yang punya riwayat asma itu ada kemungkinan hilang total atau tidak? iya di asma tidak ada istirah sembuh tapi ada istirah terkontrol terkontrol sebagian atau tidak terkontrol kalau dia pemakaian alat hisapnya ya alat semprot yang kita biasa istilah device-nya rutin sesuai dengan instruksi ya misalkan memang disuruh dua kali sehari ya kemudian setelah tiga sampai enam bulan dievaluasi dan diukur dengan uji fungsi paru ya dengan spirometri misalkan kemudian dia ternyata sudah perbaikan memang berarti fungsi parunya memang sudah perbaikan tapi dia terkontrol tapi tidak ada istilah yang hilang sama sekali karena memang dia bisa ada yang disebut dengan eksaservasi atau serangan kembali atau kambuh ya istilah istilah awamnya kalau memang ternyata dia kambuh maka harus dicari apakah memang dia memang tidak terkontrolnya karena faktor lain misalkan tidak pakai obat hisap atau tidak seperti itu jadi memang tidak bisa hilang sama sekali yang ada terkontrol tidak terkontrol atau terkontrol sebagian waduh saya jadi deg-degan nih bro makanya karena saya di usia lima tahun itu sudah mulai asma sampai dengan SMP tapi karena saya diikutkan kepada aktivitas silat olahraga setelah kelas 2 SMP itu sampai sekarang belum pernah kambuh lagi tapi mendengar penjelasan dari dokter ada kemungkinan bisa kambuh ya dok ya bisa tapi balik lagi ya ini kadang-kadang itu istilah terkontrol tidak terkontrol diabetes hampir sama sebenarnya asma itu adalah istilah yang digunakan di dunia kedokteran tapi buat orang jadi membingungkan kadang-kadang begitu ya yang jelas sepanjang Mas Iman jago silat saya baru tahu anda main silat ya saya saya agak khawatir juga ketemu anda berapa selama ini saya ketemu saya anggap anak kecilnya dan itu jago silat saya agak takut juga dulu dok maksud saya sepanjang kita bisa melakukan aktivitas fisiki dengan baik bisa silat, bisa segala macam itu itu oke cuman gak bisa kita hilangkan pengertian secara umum begitu tapi bagus gak terlalu larut dengan istilah terkontrol atau tidak terkontrol yang jelas kalau dia pergi ke dokter paru dia ikuti anjuran yang diberikan maka situasinya bisa contohnya seperti Mas Iman yang jago silat ini anda silat apa sih? saya tapak suci oh tapak suci seram oke baik Prof ini kita menuju ke ini dulu Prof apa namanya kepada situasi keadaan lingkungan ya Prof ya kan tadi yang dijelaskan dokter Ulfa ada lingkungannya itu memang polusinya itu kita buat ya kayak asap rokok kan memang sengaja kita buat begitu lalu ada juga lingkungan yang tadi Prof singgung bahwa lingkungan tempat tinggal kita kita gak bisa pilih harus menarik nafas di mana karena lingkungan memang sudah tercemar nah itu bagaimana kita secara pribadi mengontrol mengontrol kesehatan kita dengan kondisi yang memang kita sudah tahu di DKI ini tingkat pencemarannya lumayan tinggi dan tergantung kepada bagaimana udara bergerak kan Prof penjelasannya kalau dari arah Bogor ke Jakarta itu kemungkinan bersih kemudian kalau dari arah Tangerang Banten Serang sana ke arah Jakarta itu kemungkinan polusi tinggi karena di sana pusat dari pabrik itu bagaimana Prof untuk kita secara pribadi yang jawab nanti biar dokter berdua saya mau jawab ke anda saja bahwa sudah ada undang-undang kita bukan DKI lagi oh daerah khusus Jakarta sekarang ya namanya bukan daerah khusus Jakarta silahkan jawab dokter oke dokter Ulfa mungkin deh iya gimana caranya kita tetap menjaga tetap menjaga kesehatan paru kita di situasi yang saat ini pernah ya Jakarta itu menjadi salah satu nomor nomor tiga polusi terbanyak di Asia Tenggara ya oh cuman saat ini saya data yang terbaru lagi saya belum menemukannya gitu ya iya 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 cuman terakhir gimana caranya kita ada yang namanya kita perlu tahu air quality index di daerah kita atau di tempat kita yang akan kita tempat ya ya aktivitas kita sehari-hari kita lakukan di situ di situ ada kita bisa lihat di situ air quality index nya di hijau kah di kuning kah di merah kah gitu kan di hijau dimana air quality index nya lumayan bersih itu bersih dan sehat dan kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti ileraga oke dan aman ya di situ sehat udaranya sehat kalau yang di kuning atau di orange gitu kan saya lupa angkanya di situ tuh udah ada tuh tanda-tanda bahwa masih bisa dilakukan aktivitas di luar rumah tapi pada orang-orang tertentu yang memiliki masalah kesehatan paru itu misalnya harus memakai masker atau harus dikurangi kalau ada air quality index nya itu sudah mulai berwarna merah gitu berarti kemungkinan bukan kemungkinan di situ indikatornya bahwa itu udaranya tidak sehat jadi di situ kita bisa lihat ya kapan sih kita bisa melakukan aktivitas yang aman di luar rumah terus kita boleh gak kita lari atau olahraga jogging pada air quality index yang red zone gitu ya dan pada pada orang-orang yang memiliki masalah kesehatan paru tentunya itu lebih berhati-hati apalagi kalau memang sudah jelas seperti itu jadi lebih melihat kondisi di situ dan tentunya kalau memang apa namanya kondisi kondisinya tidak bagus kan kita pakai masker seperti itu pakai APD oke jadi begini jadi begini sementara sementara ngomong tadi saya buka saya gak tahu bisa dilihat atau gak di itu di 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 jadi ini contoh yang barusan saya buka ini yang di atas itu yang adanya kemayoran jadi tempat lokasi kita paling dekat terbanyak kemayoran iya gambarnya merah kalau mau Jakarta keseluruhan hari ini sekarang lah itu gambarnya orange jadi gak merah tapi gak kuning gak hijau juga jadi contoh konkret yang disampaikan Dr. Ulfa dan ini ada banyak app-nya ini anda kan jago app ini salah satu app iya 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 kebetulan agar di saya oke 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 udah punya belum mas? belum belum lalu bagaimana nih Dr. Ulfa kalau kan kita kita yang terutama masyarakat-masyarakat yang beraktivitas setiap hari terutama beraktivitas di lapangan ya seperti pekerja bangunan kemudian ojek online kemudian bajaj itu kan mereka gak bisa memilih harus harus apa namanya harus ke area mana yang terjaga udaranya kemudian gak gak ada waktu juga buat ngecek aplikasi itu karena kan orderan begitu nah jadi apakah pilihannya kita harus diam saja atau melakukan aktivitas itu lebih baik ketimbang kita hanya berdiam walaupun dengan kondisi udara yang memang secara apa secara data dia terpolusi begitu ya tentunya tetap ya itu kan mencari nafkah ya iya mencari nafkah itu lebih penting oh betul bagi orang-orang yang memang harus gitu beraktivitas atau bekerja ya memakai APD yang proper ya yang diperlukan gitu seperti memakai masker ya oke sama aja kayak kita naik kendaraan harus pakai helm kalau gak pakai helm ditangkap polisi gitu kan padahal kan sebenarnya helm itu untuk menjaga dirinya iya kalau memang kan terasa memang polusinya tinggi gitu ya memang salah satunya pakai APD pakai APD ya oke ini mau ke dokter laharsa dulu ya tapi di luar memakai APD APD tentunya penting iya untuk penyakit apapun untuk masalah kesetahan apapun itu kalau daya tahan tubuh bagus tentu akan lebih kuat pertahanannya oke jadi seperti yang sudah beberapa kali kita bicarakan di forum ini kita tetap mengajurkan semua penonton kita di VRC ini podcast ini untuk mempentingkan kesehatan jadi jagalah kesehatan makan bergizi istirahat yang cukup olahraga yang baik setuju kalau perlu konsultasi konsultasi jadi menjaga kesehatan itu akan bagus untuk mencegah berbagai masalah kesehatan termasuk juga polisi udara ini betul oke oke dokter laharsa kira-kira apa nih dok saran lifestyle nya dok terutama untuk kita mahasiswa ya mahasiswa di Universitas VRC yang kuliah di dalam satu gedung di dalam gedung mungkin dari polusi di luar mungkin aman lah karena ada di dalam ruangan tapi untuk menjaga apa untuk lebih melatih lagi kesehatan parunya kira-kira apa yang bisa dilakukan jadi langsung saya rilek tanya jadi memang kalau misalkan kita menjaga kebugaran kan kita sudah tahu ada olahraga ya iya tapi olahraga bisa dilakukan tidak hanya di outdoor bisa juga kita di indoor seperti itu jadi jangan sampai malah kita malah olahraga di outdoor yang sebenarnya fungsinya atau tujuannya sebenarnya tujuannya untuk melatih kebugaran tapi kita juga mendapatkan polusi di luar bisa saja kita pakai metode dengan olahraga yang di indoor atau di dalam ruangan seperti itu sekarang kan banyak memang fasilitas-fasilitas itu dan di setiap kampus pun ya mungkin termasuk YRC juga sudah ada fasilitas olahraga di dalam kampus seperti itu bisa dipakai untuk melatih kebugaran khususnya untuk mahasiswa-mahasiswanya kemudian ya tadi soal aktivitas fisik ya kemudian yang kedua soal nutrisi tadi yang sudah semangat ditekankan oleh Prof Chandra saya paham juga memang nutrisi ini apalagi anak-anak mahasiswa kos-kosan ya anak-anak mahasiswa kos-kosan ini memang supply-nya dan demand-nya itu tidak sejalan ya tapi paling tidak kalau untuk yang nutrisi jadi jangan sampai kita lebih banyak ke mengonsumsi makanan yang food processing yang olahan ya jadi seperti itu jadi harus ada nutrisi apakah hanya dari protein saja tentu karbohidrat kan penting juga ya memang cuman kalau di dalam proses penyembuhan luka memang termasuk pasien-pasien yang sudah dan misalkan ya ada mahasiswa yang kena penemuni seperti itu ya atau asma itu memang yang perhatikan protein mineral ya terutama itu seperti itu jadi edukasi nutrisi ini memang penting untuk mahasiswa jangan sampai maunya yang instansanya kemudian langsung di konsumsi seperti itu juga jadi yang kedua kemudian yang tiga ventilasi tentu ya kita ruangan yang dipengap itu tentu akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi penghuninya jadi ventilasi tetap harus dibuka meskipun memang kita lihat udara di luar jadi air quality indexnya tidak selalu hijau kan bisa jadi dia kuning bisa jadi merah tapi memang perlu ada sirkulasi ya misalkan dibuka jendelanya seperti itu atau kalau memang lagi tidak di tempat kampus bisa juga kita cari udara segar ke luar Jakarta yang dekat ya seperti itu kan tidak harus mahal kan betul seperti itu jadi saya tambahin dua hal tiga hal nomor satu mahasiswa Fakultas Teknologi Informatika kita sudah pernah mencoba membuat alat mengukur udara ini kak polusi udara ini mau ditaruh di dekat masjid seperti itu oke 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 jadi maksudnya selain yang disampaikan tadi artinya memang juga perlu ada semacam apa inovasi begitu dan ini sudah dikerjakan oleh mahasiswa Fakultas Teknologi Informatika kita saya sudah pernah lihat alatnya saya lupa apa uji cobanya itu bagaimana itu itu satu oke 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 jadi mungkin cara-cara yang lain juga bisa dari berbagai bidang ilmu yang kedua yang soal olahraga maksudnya kegiatan aktif fisik dalam ruangan itu yang sederhana tentu saja misalnya saja kita sudah anjurkan kalau satu dua lantai ya naik tangga saja betul gak usah naik lift misalnya gitu ya cuman kalau lantai tujuh kayak saya maksudnya itu bentuk-bentuk konkret yang itu betul terus yang ketiga saya mau usul karena tadi dokter Larsa udah ngomong soal penemoni jadi ini ada ada dua dua aspek besar nih penyakit yang tidak menular misalnya asma selamanya udah kita bicarakan ya tapi baguslah kita ngomongin soal penyakit yang menular soal penemoni-penemoni itu karena itu kan juga banyak dibicarakan orang betul-betul ya boleh mungkin dokter Larsa kita bahas terkait dengan penyakit menular itu kira-kira apa namanya eh apa nih bahayanya untuk untuk kita penyakit menular itu baik ya jadi saya disini menitik beratkan atau fokus pada penyakit menular paru ada dua yaitu penemoni ya radang pankim paru ya radang paru yang kemudian yang kedua adalah infeksi akibat tuberculosis ya ini paling banyak ya di Indonesia kasusnya oke kalau tadi berbicara masalah polusi apakah bisa menyebabkan penemoni bisa juga tapi memang paling banyak penemoni karena virus dan bakteri jamur juga bisa seperti itu ya kemudian kalau ditanya bagaimana transmisinya memang semua ini kan kumannya kan atau bakterinya ini kan menular lewat udara ya artinya kalau pertahanan ya sistem imun kita memang sedang lemah dia bisa masuk ke dalam paru ya jadi laceru nafas masuk ke dalam kantong udara di alveoli dan kemudian disana terjadi peradangan kalau di kita memang ketika sudah melihat bahwa pasien memang didiagnosis dengan penemoni memang hanya terapinya ya hanya pemeriksaan melalui pemeriksaan bakteriologis ya melalui dahak seperti itu ya kemudian terapinya juga berdasarkan pemeriksaan tadi ya jadi diberikan antibiotik ya tentu antibiotiknya yang spektrum luas dahulu baru setelah dilakukan pemeriksaan keluar hasilnya baru kita berikan yang definitif seperti itu nah biasanya bagaimana gejala-gejalanya yang paling penting ini gejala-gejalanya biasanya batuk kemudian demam kemudian sesak ya kemudian juga kalau sesaknya bisa berat itu bisa jadi gagal nafas seperti itu nah itu yang banyak kita temukan dan memang harus dirawat di rumah sakit seperti itu nah kemudian juga kalau ditanya pencegahannya bagaimana tadi selain edukasi nutrisi kemudian juga kita juga harus lihat kalau ada orang yang misalkan di sekitar kita ya ada batuk seperti itu ya kemudian ada gejala demam seperti itu kita juga harus ingatkan bahwa jangan sampai dia menularkan ke orang ya tadi pertama dengan etika batuk kemudian dengan penggunaan alat pelindung diri seperti itu jangan sampai dia menularkan ke orang yang lebih banyak yang istilahnya dia sebagai hostnya juga tapi dia jadi faktornya juga faktornya menularkan ke orang lain seperti itu oke 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 bolak bolak ngomong etika batuk bagaimana sih dicontohin supaya orang oh ya baik nah etika batuk jadi kalau misalkan kita tangannya kotor misalkan ya seperti ini belum cuci tangan gak ada air misalkan ya tiba-tiba kita sedang misalkan di halte busway misalkan ya kita mau batuk nih udah gatel nih cara batuknya jadi gak boleh di pakai tangan seperti itu kecuali kalau memang bawa kaput tangan atau tisu bisa kita pakai tapi kalau kita di halte di keramaian misalkan jam 6 sore mengantri busway yang belum datang kemudian kita mau batuk ya kita harus dan kita harus sedikit menyingkir dulu jadi jangan sampai kita batuk menuarkan ke semua orang akhirnya orang lain bisa tertular seperti itu itu yang sulit dibahas ya Prof apalagi di KRL ya Prof ya karena tangan satu di sini ya ya tangan kedua bawa batuk paling nunduk paling nunduk dulu ya seperti ini aduh oke dari dokter Ulfa nih dong kan tadi apa namanya dimention kan dari dokter Laharsa itu ada anemoni dan TB ya TB TB kita udah bahas kemarin-kemarin Prof ini terkait nemoni penemonia ini apa namanya dampak terberatnya apa sih dok terhadap apa namanya terhadap korban terhadap penderita terhadap penderita gitu ya untuk penemonia sendiri itu kita kalau secara klinis ya kita bisa ada penemonia ringan sedang dan berat ya kalau yang ringan-ringan aja dia masih bisa derawat jalan dan diberikan antibiotik dan obat simptomatik seperti obat batuknya obat demamnya dan antibiotiknya itu kita bisa kasih bisa via rawat jalan aja kalau ringan iya kalau yang sedang bisa rawat jalan bisa rawat inap berdasarkan kalau kita bilang PSI score ya penemonia severity index atau port score atau juga ada ada scoring-scoringnya dia tersendiri ya gitu kalau yang berat kalau yang sampai berat itu bisa sampai gagal nafas bisa akut respiratory distress sindrom bisa sampai masuk ICU itu yang beratnya jika memang virulensi kumannya atau kuman yang infeksinya itu jenis kuman yang memang berat ya memang yang sangat menyebabkan kerusakan parengkim paru yang luas yang ringan ini yang tetap bisa beraktivitas ya dok ya dan kita secara mata telanjang susah membedakan mana orang yang sedang menderita penyakit tersebut ya dok ya ya Mas Iman saya tambahkan boleh boleh yang kita bahas disini adalah pneumonia komunitas ya jadi pneumonia ada pneumonia komunitas dan pneumonia yang bukan karena komunitas misalkan karena transmisi di rumah sakit pneumonia komunitas itu sebenarnya kita bisa mencegah dari awal ya sebenarnya tapi kalau kalau pneumonia komunitas itu memang biasanya interaksinya lebih banyak ya di orang-orang terdekat yang di rumah misalkan bisa atau di lingkungan kerja teman sekolah kemudian ya kita interaksi dalam jarak dekat seperti ini ya itu memang paling banyak ya ya sebenarnya seperti saya flashback lagi kejadian covid kemarin itu kan ada pneumonia covid-19 itu kan yang paling gampang kita lihat ada teman kita batuk kemudian kita lihat ternyata dia di PCR swab hasilnya positif tiba-tiba dia demam-demam baru keluar hasilnya dua tiga hari ternyata kita juga ada gejara nah itu kan berarti sudah ada transmisi seperti itu ya iya 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 jadi memang yang kita bisa cegah itu adalah yang pneumonia komunitas sebenarnya oke oke bedaتى kasus kalo misalkan pneumonia yang pneumonia yang di rumah sakit ya karena hospital required infection atau infeksi yang di tularkan di rumah sakit itu beda oke baik urai Shay quêndra dokter laharsha dokter ulva kita sudah ngobrol kurang lebih tiga puluh menit lebih dan mungkin kita 雨因為 namun sebelum kita tutup Boleh sepatah Atau pesan-pesan dari dokter Dari Prof. Jantar dulu Dari dokter Laharsa dulu deh Baik Terima kasih Sebagai penutup bahwa Memang kesehatan paru Tidak disadari semua orang Beberapa orang Masih menganggap seperti asap rokok Kemudian polusi Itu adalah hal-hal yang biasa Kemudian debu-debu Yang bisa menjadi Penyebab penyakit paru Karena dia terpajan Itu juga kadang diabaikan Jadi memang orang banyak yang Tidak aware atau tidak sadar Saya kembali lagi bahwa Pembiasaan itu lebih penting Daripada sosialisasi Tetapi sosialisasi Sosis kan ini Sosialisasi yang tidak Tepat sasaran Dan cara penyajian atau pengemasannya Juga tidak Bisa diterima oleh Semua kalangan Itu akan Mengakibatkan Orang ya Abai Jadi Dianggapnya ya tadi Sosialisasi selesai Sudah habis itu Keluar Tidak mendapat apa-apa gitu Padahal Penting Jadi di Peringatan hari paru Sedunia tanggal 25 September ini Saya mengajak kepada Semua ya Terutama Civitas Akademika Universitas Yarsi Barangkali bisa Sadar akan Kesihatan paru Jadi mulai dari Pencegahan dari Mulai dari diri sendiri dulu ya Baru kita Bisa mengedukasi orang lain Seperti itu Oke Oke baik Dokter Ulfani Mulai dok Pesannya dok Udah lengkap tadi ya Dari dokter lah Saya Cuma saya ingin menambahkan Poin-poin Ya untuk Mengurangi resiko Penyakit paru Ya Jadi tadi Sudah disebutkan bahwa Dimulai dari Kebiasaan atau lifestyle Ya Menghindari merokok Ya jadi Mahasiswa-mahasiswa Yang Masih merokok ya Abu hisap Dosen juga Semuanya deh Yang masih Yang masih Apa namanya Kita bilangnya ya Ketagihan merokok ya bro Ya Edik terhadap merokok Itu Bisa dimulai Mengurangi Atau bisa Kalau perlu Berhenti merokok Yang kedua itu Menarapkan Perlaku hidup bersih dan sehat Oke Lalu Menghindari polutan Ya Makan makanan bergizi Dan Melakukan Aktivitas fisik ya Seperti olahraga Jadi intinya itu Semua untuk Menjaga imunitas Ya Agar tidak Berku Tidak mudah Ya Terkena Masalah paru Masalah kesehatan paru Oke Baik Prof Chandra nih Ya jadi ada tiga juga Nomor satu Aktivitas kita Kan macam-macam Jalan Olahraga Tapi ada satu Aktivitas yang tidak bisa Kita hentikan Yaitu bernafas Benar Jadi orang gak mungkin Berhenti bernafas Lima menit gak mungkin Jadi bernafas itu Kita lakukan setiap hari Setiap waktu Dan kalau kita bernafas Maka apa yang dihisap itu Akan masuk ke dalam paru Jadi tolonglah ini Dijaga Organ paru kita Karena ini yang Setiap waktu Harus melakukan aktivitas Selain jantung Yang harus berdetik Tapi jantung kan Gak kita ya Jantung yang sudah berdetik Dengan sendirinya Dari Allah SWT Tapi kan nafas itu Kita lakukan Jadi ini nomor satu Dijaga Nomor dua Seperti tadi sudah dibahas Ada berbagai masalah Di paru ini Baik untuk mencegah Maupun untuk berbagai penyakit Kenapa saya sengaja Bikin acara ini Karena hari paru itu Karena untuk Menjelaskan kepada kita semua Bagaimana paru ini Kita jaga kesehatannya Dan juga Kita jaga juga Kenali berbagai penyakit Walaupun tadi belum banyak Dibahas Betul Terus yang ketiga Yang agak up to date Sedikit Saya baru menyuruh Salah satu mahasiswa Bikin penelitian Tentang rokok Karena bolak-balik disebut rokok Ternyata Jumlah perokok Di kalangan dosen Kita memang kecil sekali Dibandingkan dengan Jumlah perokok Di kalangan umum Ada yang bilang Oh ini mungkin Gara-gara pertanyaannya Tapi kebetulan Pertanyaan dibagi dua nih Satu pada dosen Yarsi Semua fakultas Satu pada masyarakat umum Angka kita rendah Mudah-mudahan itu benar Dan saya waktu itu Lupa masukkan mas Iman Sebagai salah satu Responden dan mahasiswa itu Karena agak berusaha Tapi anyway Kebiasaan yang mau saya sampaikan Kebiasaan yang baik Yang sudah ada di Universitas Yarsi Mari kita teruskan Demi menjaga kesehatan Secara umum Khususnya menjaga kesehatan Paru kita juga Oke baik Terima kasih Prof. Jandra Dan terima kasih juga Teman-teman yang telah Senantiasa konsisten Menyaksikan podcast ini Seperti tadi Pesan yang sudah disampaikan Bahwa Jaga paru-paru kita ya Karena kita gak pernah Bisa memilih Untuk berhenti Bernafas Dan ini harus kita lakukan terus Untuk keberlangsungan hidup Dan jangan ulangi lagi Kebiasaan-kebiasaan buruk Seperti merokok Kemudian Apa namanya Aktivitas-aktivitas lain Lakukan Aktivitas Olahraga Untuk menunjang Kesehatan teman-teman Terutama Lari pagi Atau dan lain sebagainya Coba Kamu apa Aktivitas kamu setiap hari Boleh mention di kolom komentar Kita akhiri podcast kita Pada kesempatan kali ini Terima kasih Prof. Jandra Terima kasih Dr. Laharsa Dr. Ulfa Sampai berjumpa di podcast berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai berjumpa di podcast